Ceritakan ada pasemen sepagi ini, sepagi ini udah berbingung Berbingungnya itu dari hari Senin Dari hari Senin? Dari hari Senin jam 3 sengaja aku bukan mauku, bukan maunya temanku Ada apa namanya masalah seperti ini sebenarnya Masalah seperti apa? Boleh ceritakan dari awal lagi Aku minta bantuan saya kirim uang ke Indonesia lewat PANDA Nah lewat PANDA itu kan harus lewat widget Saldo dia sudah taruh di widget saya sebesar Rp6.000 Saya langsung proses seperti biasa karena saya udah sering transfer ke itu Nah teman-teman juga udah sering minta bantuan saya Cuman kemarin mungkin up saya tanpa sengaja saya klik yang harusnya di aplikasi Itu yang harus disalin itu yang di bawah nomor ID nya Pengiriman itu tapi saya malah note number yang di atas itu Ketika saya masukkan note itu ke widget Dia harusnya munculnya DPS atau WU Cuman kemarin masuknya ke Hansen Saya sempat raku tapi gak tahu kenapa tangan saya langsung klik gitu aja Otomatis uang sudah keluar dari situ saya panik Terus majikan pulang kerja saya langsung coba cari customer service nya widget Di widget majikan yang ngomong sama dia Terus dari widget majikan minta bantuan widget untuk tarik uang itu gak bisa karena uang itu maksudnya Ke Hang Seng bukan ke widget sesama widget Kalau sesama widget masih bisa diambil Akhirnya dari widget solusinya nyuruh saya ke Hang Seng Dua hari saya ke Hang Seng Hari pertama gak berhasil saya pulang saya melaporkan majikan Majikan bilang kalau begitu besok coba kamu kesana lagi Nanti dari sana seperti apa kalau memang dari Hang Seng tetap gak bisa bantu Berarti kamu coba ke kantor polisi Terus saya ke kantor polisi Dari sana saya sudah ceritakan semuanya Mungkin kurang jelas terus saya bilang ngomong saja sama majikan Terus dia ngomong sama majikan saya Intinya mereka belum bisa bantu coba ke Hang Seng lagi Terus majikan ke Hang Seng karena Hang Seng yang satunya saya sudah datang dua kali tetap gak bisa bantu Majikan bilang kita cari kantor Hang Seng yang lain mungkin Mereka berubah ada yang bisa bantu Kesana memang pelayanannya beda Disana masih ada istilah mau bantu Gimana diusahakan manajernya sendiri yang berbicara sama Manajernya Hang Seng Terus Manajernya Hang Seng sendiri yang berbicara sama majikan sama ada saya Terus disitu Dicarikan Apa namanya Itu tadi transaksi saya kan dilihat kan ada Terus dilihat di datanya mereka Ya memang ada Tapi Dari pihak bank saya tahu memang itu privasi Memang gak bisa untuk Memberi nomor telepon atau apa Saya cuma minta tolong ke bank Gak harus dikembalikan semuanya gak apa-apa Terserah dia mau ambil berapa Kembalikan saya seikhlasnya dia Tolong pihak bank meminta bantuan Apa maksudnya Saya minta bantuan bank untuk berbicara dengan orang tadi Tapi Bank gak berani untuk Nghubungi orang itu Harus Saya yang Ke widget lagi Ambil report terus dari widget sendiri Ya itu tadi Karena widget juga gak ada kantornya disini Jadi Kita kesulitan di widget juga tau mis Dari situ saya mentok terus Saya berpikir Mungkin Miss Yuni Saya lihat-lihat kan Ada banyak hubungannya atau apa Mungkin Bisa bantu Oke Lah kalau bank sama polisi aja gak bisa bantu lah Miss Yuni gak bisa dong pak Saya penasaran nih Satu hal ini yang saya evaluasi ya bukan masalah di uangnya Lah kenapa Samen bukan pengiriman uang Kenapa Samen mau dititipin kalo Samen gak dapet keuntungan Ya kita kenal baik gitu kan Miss Samen dapet keuntungan gak? Enggak Tau gak banknya Samen itu ada track recordnya Dan jika Samen punya transaksi melebihi gaji Samen bisa dituduh Pencucian uang Satu bulan Samen ngirimin berapa banyak? Kadang ada 3 atau 4 temen Kan hampir 30 per bulan Ya Miss Nah kalau polisi aja bilang gak bisa bantu Bang aja gak berani ngasih privat Nah Miss Yuni kan dia juga gak berani melanggar peraturan tau Bener gak? Iya Terus kemarin Majinan bilang Coba nanti Besok hari Kapan lagi Kamu ke kantor polisi lagi Dia bilang gitu Iya karena uangnya kan masuk di rekening orang lain Iya Dan rekening itu gak tau masih hidup atau mati atau gimana kan gak tau Bener gak? Iya Dan jangankan bang Hongkong bang Indonesia aja kita nanyain padahal itu Nyata-nyata sendikat aja gak dikasih Iya Bener gak? Iya Miss Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yuk Yuk mau hapus nganak dalam kalender Iya Bener gak omongan Indonesia ini? Sekarang saya yang pusing yang kini Miss Temen saya yang ditip uang Dia sendiri sebenernya bisa ngirim Tapi karena dia ngirim ke tanda itu 16 ribu kalau gak salah itu dia nyantol disitu kan Terus beberapa hari gitu Kalau gak salah satu minggu baru masuk Bahaya dia minta tolong kirim ke saya Terus sekarang dia kan yuk saya sadar kalau posisinya dia Dia juga itu uang Kalau tau saya apa segini gak mungkin dia minta bantuan saya Saya pun juga sama Kalau saya tau apa segini saya gak mau bantu saya Kenapa kamu kamu Aku rasa kamu terlalu berani Iya Miss Gak enak sama temen Bukan 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 gak enak mbak Emangnya kalau kamu di penjara enak Saya gak berpikir sampai kesana Miss Miss Ini tiap hari menceritakan itu Hati-hati Hati-hati Karena itu lho Kamu bilang kamu gak tau Gak mungkin Padahal berapa banyak orang temen-temenmu yang masuk penjara Gara-gara uang 100 Perselisihan uang 100 Bener gak? Kalau ini kamu lapor polisi ya polisi Kronologinya seperti apa? Pasti kamu ditanyain Nah bagaimana kamu kirim uang ini disuruh temen saya Dibuka buku balmu semuanya keluar gajimu Pengirimanmu lebih dari gajimu Siapa yang maaf Tapi saya gak ngomong ke polisi kalau itu temen saya yang minta bantuan Soalnya kan Kan kamu kelihatan dari record mbak-mbak Gajimu berapa? Iya Kamu malah dituduh pencucian uang lho Iya Kalau kamu melanjutkan ke polisi Kan majikan kamu gak tau Kamu kan gak cerita sepenuhnya Enggak Karena majikan udah pesen gak boleh Yang namanya main uang dengan temen Ini bukan minjemin uang Ini bukan minjemin uang Ini lebih bahaya Ini lebih bahaya Oke Kalau kamu nerusin laporan ke polisi Di track record Dan ditanyakan majikan kamu dapat uang dari mana? Bahaya gak nih Kalau Miss Uni bantu kamu ngelakorin Kamu siap dengan risikonya? Siap? Maksudnya saya ke Miss Uni ini kan Satu mungkin ada solusi dari Miss Uni Yang kedua mungkin ini Untuk berbagi dengan temen-temen Karena saya tau Bukan gini Sebentar gak? Satu Kalau Miss Uni minta bantu kan nih Tapi seandainya detailnya di Ya aku yang saya banyak Miss Satu bulan itu bisa Melebih gaji saya Orang saya sendiri kirim Punya saya sendiri kan 3.000 ya Miss 3.000-4.000 itu pasti saya kirim ke rumah Di luar itu kan ada temen yang Sampai 30-50.000 Biasanya ada yang 3.000 Ada yang Berarti dalam satu bulan 30-50.000 Tidak 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 Mesti Miss Cuma Tidak makanya bisa untuk apa namanya fps pada widget itu punya nyejinah itu ngeceknya lebih parah iya berarti kan berani ga mucinya nih kan widget ada track recordnya iya ada semua makanya makanya aku nanya nih kalau kamu laporan polisi berlanjut iya makanya itu saya juga itu kan wis makanya saya nanti kalau saya lapor polisi lanjutkan otomatis record saya ada semuanya disitu kamu boleh ngomongnya maji kan tapi kamu ga bisa ngomong polisi iya karena polisi ada datanya nanti pasti keluar recheck semuanya keluar iya terus saya dulu juga pernah punya ATM Hang Seng kan kan itu ada temen kadang minta tolong ambilin uang cash mis kalau lewat TNC kan harus beli sesuatu tapi kalau lewat ATM saya kan engga itu juga ada recordnya dan di Hong Kong malupun 20 tahun itu keluar semua recordnya iya pertanyaan saya ini adalah teguran dari Tuhan iya mis kok ingin terus apa lereng saya kemarin sudah berpikir kalau memang sampai itu maksud saya apa namanya harus berproses terlalu panjang dan resikonya tinggi oke lah saya ikhlas gitu ya mis ya tapi saya tetep ke misi ini karena untuk berbagi pengalaman jangan sampai temen sama gitu ya ada perbankan ada itu apa hubungannya kalau kamu ga dapat mungkin kamu melakukan itu enggak dapat untungan itu kenapa kamu enggak bukan bantu bukan itu itu bukan bantu itu salah itu salah itu bukan bantu emangnya kalau kamu di penjara mereka bantu kamu enggak tentunya saya gini aja dia harus kembalikan semuanya ya iya dong iya kamu harus mengabalikan uang semuanya dong iya kalau dia enggak bisa ya minggu depan iya lah ada pengiriman uang yang sah resmi punya nyata aja Andra lah ngapain kamu kepo pertanyaan saya kenapa kamu kepo sebaik sebenarnya enggak kepo men ada temen deket bukan ini temen deket meh uang bisa memutus persahabatan kalau kamu bilang kamu temen deket aku enggak percaya mungkin enggak percaya kalau temen deket enggak usah bayar dong sekarang temen deket yang ini temen deket dulu satu lokasi pertanyaan saya kenapa kamu lancang sayang ya mungkin ini teguran saya untuk berhenti membantu teman yang seperti ini berhenti tidak melakukan kesalahan ini peraturan iya ini peraturan iya gak akan jadi berkah apa yang kamu lakukan iya kamu nolong orang dengan saat jalan yang salah pikir saya iya saya gak berpikir sampai ke situ mem pikir saya kan ongkirnya dia juga murah sama-sama kayak saya kayak gitu nah sekarang 6 ribu kalau dipikir dengan akumulasi 6 bulan satu tahun 6 ribu lima ratus cik tak meh lebih pentingan mana dengan pengiriman murah dengan 6 ribu lima ratus ha? hehehe ini gak tahu memang berapa hari ini sama sekali gak konsen kerja apa semua blank bukan kenapa kamu berpikir menolong orang lain kenapa kamu tidak berpikir untuk menolong dirimu sendiri berapa tahun sih kamu dia untuk 4 ribu 4 tahun dalam 4 tahun kan belum cukup pengalaman kamu tentang dunia luar ngapain gak mau membantu orang ya itu nanti lah men gak enak diminta paraman gak enak sekarang 6.500 enak gak tidak dibalikin bukan misi ini bilang 4 tahun gak cukup pengalaman tapi 4 tahun jangan ikut campur urusan orang iya emangnya di penjara mereka akan besok kamu sekarang nih kalo kamu laporan sama polisi polisi buka case kamu iya siap kamu di penjara iya transaksi loh kamu iya kamu melakukan transaksi berlugaran loh kamu iya belum yang ini belum yang itu iya transaksimu berlugaran loh iya iya saya berhenti itu pas habis lihat kalo gak salah saya lihat apa namanya dari misioni apa apa itu hampir 6 bulan 5 bulan yang lalu mem saya mulai berhenti diminta temen karena kadang ada temen deket saya ini punya temen minta bantuan kayak gitu kan mem minta tolong kirimin ini uang punya temen saya gitu kan aku juga gak enak ya mem nah waktu itu widget masih bisa untuk ngirim makanya dia cuma tut-tut gitu kan terus aku baca apa lihat youtube misioni atau apa satu kali itu ada anak yang dia kena apesnya dia punya pengiriman uang disini sama penjualan online terus dari bank itu mendatangi rumahnya dia kalau gak salah kayak gitu terus dia eh katanya karena melebihi melebihi itu uang gaji dia penghasilan dia kayak gitu akhirnya dia harus denda bayar di penjara atau bayar denda berapa tapi bajikannya baik eh enggak ya di denda cuman mau di deportasi kalau dia kalau gak salah kayak gitu terus aku dari situ aku mulai berhenti mem paling aku cuma dua tiga temen yang deket sama aku yang aku bantu tapi apakah kira kamu kira dengan menolong temen kamu juga akan selamat enggak belum berpikir sampai kesitu waktu itu tapi sekarang udah uji nyali menurutku kamu kayak apes itu tidak ada dalam kalender ya untung kamu gak didodok polisi menggandek rumahmu kamu cuman kehilangan uang 6500 ya mau tidak mau kembalikan kembalikan iya tapi kalau kamu bilang cuma nolong temen deket aja yaudah yaudah balikin rumahnya kan temen deketmu iya saya cuma nolong temen deketku ngirim kayak gitu mel lancang lancang menurutku iya aplikasi itu kan buat pribadi bukan untuk umum aplikasi itu bukan buat membantu temen membuka aplikasi itu buat kamu pribadi biar kamu tidak susah lah sama-sama itu kenapa temenmu gak buka kalau dia gak bisa buka apa urusannya sama kamu punya dia gak bisa karena kemarin terus apa hubungannya sama kamu kalau dia gak bisa punya dia nyantol itu bukan saya tanya apa hubungannya sama kamu iya karena aku cuma temen deket itu tadi loh kamu di penjara jadi kamu tetep mengatakan itu temen ya jangan nangis dong sekarang gak sekarang gak tau sekarang hal ini ini ngomongin terus kenapa kalian gak faham gitu loh saya paling benci kalau kalian bilang demi temen emang kalau kamu di penjara temenmu dateng ha gak mungkin terus ngapain kamu membayakan dirimu sendiri kan makanya saya gak percaya dengan omongan kamu kalau kamu memang tidak mendapatkan keuntungan gak ada men kalau kamu memang bener-bener temenku sendiri bukan kalau kamu gak mendapatkan keuntungan kenapa kamu rela kamu membayakan dirimu sendiri saya gak percaya loh kenapa secara logika gak ada keuntungan mem bukan secara logika kalau gak mendapatkan keuntungan taruhannya penjara tidak akan ada orang yang melakukan itu cuma gini mem kalau kita sama temen kita gak berpikir sampai ke situ ya mem ya untuk gini ini undang-undang saya tapi setelah pengalaman kayak gini ya aku sadar lah karena apa seandainya memang aku nganggup dia temen dia nganggup aku temen juga temen baik otomatis dia pasti apa ya mem ya oh iya karena ini kesalahan aku juga mintip ke kamu kamu juga membantu aku secara sadar ya misalkan aku juga we chat apa namanya chat dia seperti itu tapi aku gak berani ngomong apa namanya kita setengah atau gimana gimana aku enggak karena memang ini kesalahanku tapi kan juga ada kesalahan dari dia kenapa harus mintip aku aku salahnya aku sadar memang kesalahan kenapa aku mau bantu dia dia kan dia minta kamu memberi ya gak salah dia kalau kamu gak memberi pun dia gak salah iya iya makanya dia gak salah karena dia nitip kalau kamu bilang gak ngomong dia gak maksa kok iya dia gak akan ngukul kamu kok iya jadi gak ada alasan untuk menyalahkan yang ditipu iya kan disini bilang cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain kamu membantu orang lain tapi resikonya kamu di penjara kamu gak dapat untung saya gak percaya karena secara logika sumpah mem ini gak dapat untung aku gak ketimbang kamu sumpah aku gak apa-apa apapun gak apa-apa tapi ingat membantu orang lain resiko di penjara dan kamu gak dapat apa-apa saya gak percaya secara logika gak ada gak ada mem bukan aku tahu kamu gak dapat tapi pakai naluri hati iya logika masuk gak resikonya penjara loh saya bilang mbak tak kasih hp ini resikonya penjara mau gak kamu enggak nah kenapa kamu dititipin uang resikonya penjara kenapa kamu mau kalau kamu gak dapat keuntungan gak dapat keuntungan aku percaya saya tapi pertanyaan saya nih hp ini tak kasih lo kamu tapi hp ini nih bisa membuat kamu terpenjara mau gak kira-kira terus ngapain kamu hp yang ini mau diambil apa bedanya hp ini sama hp ini emangnya kalau hp ini diambil hp ini gak masuk penjara kan kamu bisa digolongkan money laundry money laundry itu bukan berapa besar tapi gajimu berapa mak keluarin berapa kemarin saya ya itu setelah liat youtube nya nungis itu saya mulai mulai apa men rasa gak enak sama temen mulai sedikit-sedikit saya ini ya saya ilangkan makanya ada yang minta tolong ini ini cuma satu dua yang yang deketan iya makanya satu dua gak apa-apa terusin aja sekarang gak men terusin aja kamu bilang kamu dengerin podcast saya akhirnya kamu gak gak berani menolong orang tapi kamu bilang masih ada satu dua terusin ya itu tadi lemeng karena kita terlalu degel makanya terusin gak mudah sampai buktikan kata-kata aku kamu masuk penjara sudah dibilangin jangan ikut campur ada perbankan di luar sana ada pengiriman uang di sana ada candra di sana ngapain kamu lancar dia gak bisa kirim uang-uang apa urusannya sama kamu keluarganya gak makan apa hubungannya sama kamu emang kamu tahu rumahnya emang saudaranya kalau bukan ngapain kamu ikut campur pertanyaan saya ke apa kamu ikut campur kamu bilang gak dapat tuntuk berkali-kali kamu bilang ada oke rasa tidak enak apakah dengan rasa tidak enak kamu rela di penjara berapa orang menolong sekarang saya enggak ada anak datang ke rumah saya tiba-tiba minta tolong saya katakan tidak kenapa kemarin saya hampir masuk penjara takut saya sekarang nah kamu dengan bedanya setiap bulan transaksi 15 ribu 30 ribu dapat uang dari mana kamu padahal di widget itu ada tracknya bisa kan saya bilang kamu bisnis online boleh kan saya menuduh seperti itu benar gak? nah karena kamu tidak tahu yaudah gak apa-apa tapi apakah polisi akan bilang yaudah gak apa-apa pertanyaan saya apakah polisi akan paham bahasa kita satu hal apa yang perlu kamu lakukan adalah ini baik teguran dari Tuhan karena uangnya hilang jadi kamu gak sempat dipakai tahan polisi gak apa yaudah tapi track recordmu itu kalau sampai teman-temanmu yang kirim uang ke kamu komplit kamu tetap bisa kena tetap bisa kena karena namamu KTPmu bankmu itu track record saya gak bisa ngomong apa-apa mbak jadi habis itu aja pesan saya satu ya kembalikan uang orang kedua berhenti menjadi limited karena gak ada hubungan sama kamu paham ya oke jadi teman-teman saya minta maaf karena sebentar lagi saya live eee ya saya gak tau harus seperti apa dan bagaimana intinya adalah saya selalu wanti-wanti sama kalian semua jangan bilang gak enak ya saya gak percaya dengan kata-kata gak enak jadi saya lebih percaya bahwa kamu harus hidup sendiri disini karena ini negara orang kalau kamu di penjara sedih saya mbak besuk satunya belum selesai satunya dateng satunya besuk satunya lagi jadi buat teman-teman jangan berpikir untuk membantu orang lain tapi membayakan diri sendiri itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih bye-bye